Halo teman-teman, ya jadi kenalin nama kakak Kak Roji Jadi disini Kakak Roji bakal bahas terkait program super intensif yang diadakan oleh Bridge Baik Bridge Malang maupun Bridge Jogja untuk persiapan teman-teman menghadapi UTBK Oke jadi aku jelasin dulu ya, sekilas Untuk program yang di Bridge ini, apa sih yang kalian dapetin? Untuk all program, kalian tuh bakal dikarantina ya Jadi untuk asrama kalian udah free selama 1 bulan Mulai dari 3 April sampai 3 Mei Dan kalian juga bakal dapat konsumsi gratis 2 kali sehari Nanti tiap siang dan tiap malam Berhubung nanti kalian bakal menghadapi juga sampai puasa ya Jadi nanti pada saat bulan puasa itu kalian akan mendapati menu makan buka puasa Untuk sahur bisa diurus sendiri Satu lagi fasilitas yang teman-teman dapetin yaitu free transport Dimana nanti akan ada penyebutan dari bandara Minimal harus 5 orang ya Kalau kurang dari itu maka ditanggung oleh masing-masing Kayak gitu Dan selama kalian belajar di Bridge Itu kan nanti ada transportasi ya Dari asrama menuju ke bimbal Itu udah difasilitasi oleh Bridge Bekerjasama dengan Grab Untuk teman-teman yang di sekitaran Jawa Nanti jangan khawatir misalnya kalau kalian naik bis ya Atau nanti melalui kereta Nanti sampai di stasiun Akan ada penyebutan dari tim Bridge Oke jadi tidak perlu khawatir tentang itu Nah terkait belajarnya Jadi sistem begini Untuk teman-teman kan nanti ada yang dari luar kota Atau macam-macam Ada juga dari luar Jawa Nanti kalian datang dulu ke Bridge Setelah kalian udah daftar Melalui admin masing-masing Udah bayar biaya pendaftaran Nanti kan disini kalian harus menyelesaikan biaya administrasi Yaitu terkait biaya bimbelnya Kalian harus melunasi dulu Baru setelah itu kalian akan mendapatkan handbook Handbook masing-masing sesuai jurusan Misalnya Saintec dapat buku biru nanti Dan Sosum juga begitu Nanti kalau untuk program kedokteran akan ada Akan mendapati buku tambahan Handbook tambahan Seperti itu Nah belajar itu seperti apa kak? Jadi nanti disini Setelah kalian masuk mendapati handbook Kalian itu kan dapat guru masing-masing ya Disitu kalian diberikan jadwal Kalian mengikuti aja jadwal Sesuai dengan jadwal masing-masing Misalnya reguler itu ada 2 kali tata buka 2 kali sesi itu kurang lebih 3 jam Setelah 3 jam itu nanti akan ada sesi tryout Jadi setiap harinya Mulai dari 3 April Sampai nanti admin 1 UTBK Kalian akan terus digunjut dengan soal-soal tryout Supaya kalian terbiasa Mengerjakan soal itu sendiri Seperti itu Ya apa sih perbedaan antara Regular dengan Regular Plus Sama halnya dengan Junior dengan Junior Plus Jadi perbedaannya ini Kalau yang gak ada Plusnya itu Belajarnya sampai Hanya sampai admin 1 UTBK Dan itu selesai Bila Regular Plus Junior Plus VIP Eksekutif Dan seterusnya yang ke atas Itu mereka belajar sampai mandiri Pelajarannya itu Nanti dimulai pada tanggal 8 Juni Jadi setelah UTBK selesai Mereka ada break Libur dulu Baru lanjut lagi 8 Juni Untuk belajar Mempersiapkan tes ujian mandiri Begitu Apa sih perbedaan Kelas yang SuperCam Sama non-SuperCam SuperCam itu kan ada 3 Apalagi nungguat sama VIP Kalau yang non-SuperCam ada VIP dan eksekutif Perbedaan yang paling utama adalah Kalau SuperCam itu ada jaminan lulus Kalau non-SuperCam tidak ada Jaminan lulus ini Nanti adik-adik bakal kami dampingi Sampai ujian mandiri nanti Dan ada pemilihan salah satu PTS Untuk tes FK-nya Seperti itu Perbedaan selanjutnya Dari Hunian Hunian kalau dari non-SuperCam ini Dia adalah hunian yang setara kos Bila kalau yang SuperCam Dia huniannya setara guesthouse atau hotel Dengan 3 Seperti itu Selanjutnya ada transport Transportnya lebih pribadi Kalau SuperCam Kalau transportnya non-SuperCam Mengandalkan dari Grab Seperti itu Jam belajar Jam belajar juga berbeda Kalau non-SuperCam ini Dari VIP eksekutif itu Hanya 5 kali tetap muka Tapi kalau SuperCam 6 kali tetap muka Nah untuk pembelajarannya nanti Kalau anak-anak SuperCam Dia belajar tidak hanya di tempat bimbel Di bridge Jadi nanti setengah pelajarannya Akan diajarkan di tempat hunian mereka Jadi akan dipanggilkan Tenton untuk belajar mereka di sana Seperti itu Kalau non-SuperCam Full di tempat bimbel Nah di SuperCam lagi ada fasilitas tambahannya Yaitu laundry Kalau di non-SuperCam tidak ada Di SuperCam dapat healthy care Dan ada coffee break juga Kalau non-SuperCam tidak ada Nah untuk konsumsi SuperCam Mendapatkan 3 kali sehari Ada sarapan, makan siang, dan makan malam Kalau non-SuperCam Seperti halnya dengan regular dan junior Mereka dapat siang dan malam saja Oke cukup jelas teman-teman Oh iya BTW Untuk registrasi Teman-teman kan gampang banget Tinggal isi formulir Langsung CP ke WA admin masing-masing Lalu bayar biaya pendaftaran Itu teman-teman udah Termasuk dalam booking sheet Nah untuk pembayaran bimbelnya kan Bisa pada saat di Malang Nanti pembayaran bisa melalui transfer Ataupun melalui cash Seperti itu Nah ini ada yang nanya nih teman-teman Pembayaran biaya bimbingan Bisa diangsur atau tidak Jawabannya itu bisa Bisa banget diangsur Tapi dimulainya pada saat mulai daftar Jadi pada saat sebelum bimbel dimulai Usahakan harus udah lunas Paling telat deh Plus 7 lah Setelah bimbel dimulai Seperti itu Nah next question Yang kedua Kalau diterima SNMPTN Uang kembali atau enggak kak? Uang pendaftaran Tidak dikembalikan ya Tapi jika sudah membayar biaya bimbel Dan lolos 6 PTN Biaya bimbingan akan dikembalikan Uang pendaftarannya Tidak Seperti itu Nah ini teman-teman Kebetulan kan kami lagi ada diskon nih Diskonnya cuma sampai akhir Februari Diskon 20% Untuk all cash Kecuali kelas kedinasan Kenapa? Karena kelas kedinasan nanti Dia belajar intens lebih lama ya Kalau UTB kan mungkin selesai Sampai 26 April doang Sedangkan anak kedinasan Nanti belajar terus sampai 3 Mei mendatang Nah nanti apabila Tes kedinasannya itu Masih lama setelah lebaran Jadi akan ada Pembajaran tambahan Dimulai tanggal 8 Juni Untuk kelas-kelas kedinasan Nah untuk anak super camp Potongannya agak sedikit berbeda Mereka potongannya 3 juta per program Jadi kayak biaya tipe kelas itu Itu kan ada 25 juta Untuk 5 siswa Jadi bukan 25 juta Bagi 5 siswa ya Tapi 25 juta untuk persiswa Oke pertanyaan selanjutnya ya Kan nanti konsultasi belajaran Seperti apa Tergiat pemilihan jurusan? Oke jadi nanti Untuk konsultasinya itu Dimulai setelah Nilai UTBK kalian keluar Pada tanggal 12 Mei ya So apabila nilai kalian Nanti udah keluar Kalian bisa menghubungi CP, BRITS Atau kakak-kakak yang ada Di BRITS ini Baik secara personal Maupun nanti kalian Secara berkelompok Boleh banget kayak gitu Nanti akan ada Discuss lebih lanjut ya Terkait jurusan yang akan Kalian pilih ke depan Sesuai dengan nilai UTBK kalian Karena kita gak bisa Asal milih ya guys Oke teman-teman Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ini ada salah satu pertanyaan Dari teman-teman Yang menanyakan hal seperti ini Kak nanti Untuk pemilihan lokasi tesnya itu Dimana? Dan bagaimana nanti Akomodasi pada saat ujian nanti Oke Untuk pemilihan tes Kami sarani nanti Pada saat pendaftaran UTBK Kalian memilih Di lokasi sekitar Kalian nanti bimbel Misalnya kalau kalian di Malang Yaudah pilih di Brawijaya Atau di negeri Malang Begitu juga yang di Jogja Pilih aja di UGM Ataupun di negeri Jogjakarta Bagi teman-teman yang pengen pulang Atau tes di lokasi daerah Mungkin kami kurang saranin sih ya Karena kenapa ya Nanti waktu kalian akan berkurang banyak disitu Kalian kan belajarnya Udah nipis banget Terus mau ujian Pulang dulu Kan itu banyak banget Habisin waktu Kayak gitu Dan untuk akomodasinya Pada saat ujian nanti Akan ditanggung oleh masing-masing pribadi Karena tesnya itu kan berbeda-beda ya Dari tanggal 20-26 April Pemilihan kalian berbeda-beda Yang kami saranin kan Kalian ambil dari 23 April ke atas Biar persiapan kalian lebih panjang Kecuali untuk anak supercam nanti Akan ada pendampingan khusus Atau pengantaran pada saat ujian nanti Ya jadi tadi Segerintur pertanyaan yang paling sering muncul Terkait program superintensif Di Bridge Edu Center Kalau misalnya masih ada yang dimingungkan oleh teman-teman Silahkan aja tanya langsung ke Cepnya di bawah ini ya Oke sekian Kalau begitu Bye-bye Sub indo by broth3rmax